Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara beternak sapi yang menguntungkan itu seperti apa? Kita tahu bahwa pakan mendominasi pengeluaran dari beternak sapi Kira-kira bisa hampir 80% pengeluaran itu digunakan untuk pakan dari sapi Mulai dari konsentrat dan juga dari hijauan rumput Untuk sistem breeding sapi akan bisa mengurangi dari ketergantungan konsentrat Karena konsentrat ini dibutuhkan sapi saat sedang bunting Tetapi rumput ini pun juga bisa ditekan ketika sapi itu digembalakan Jadi Sapi dengan sistem semi-umbaran Ketika malam hari, sore hari, dari sore hari, sampai pagi hari Sapi digandangkan Tetapi pada waktu pagi hari, sampai siang hari, ataupun sore hari Sapi digembalakan Nah, ini adalah sapi yang digembalakan di daerah Aceh Sapinya digembalakan dan ini pun aktivitas dari sapi yang jinak Sedang pulang ke kandangnya Jadi, ini sangat menguntungkan sekali ketika kita bisa berternak Sapi dengan cara seperti ini Jadi, sapi ketika siang diliarkan ataupun digembalakan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh